selamat menikmati Waalaikumsalam Mbak Dodi Mbak Sasa ini nanti kita ngobrol-ngobrol tapi intinya yang ingin saya ulik dari Mbak Sasa adalah transformasi Mbak Sasa yang cukup cepat yang backgroundnya sebelumnya adalah di admin dan kasir di Jus ya Mbak kemudian masuk di Nema sebagai akun eksekutif akun eksekutif awalnya sekarang di analis ada di analis brand analis ya nah ini kalau kita ngelihat kalau kita ngelihat ya kan gak ada jenjang karir sebetulnya dari Mbak Sasa backgroundnya itu tadinya kasir dan admin tau-tau jadi akun eksekutif ini kan sebetulnya gak nyambung banget gitu Mbak ya betul sampai kemudian Mbak Sasa menjadi analis oke Mbak Sasa bisa ceritakan itu gak ke teman-teman yang ada disini yang mereka pengen belajar yang mereka pengen bisa tumbuh mereka pengen bisa mereka ini kadang-kadang berpikir gini kalau saya lulusan SMA SMA yang Mbak Sasa juga lulusan SMA ya betul kemudian saya gak punya masa depan yang prospektif mereka ini kadang-kadang juga berpikir bahwa kalau ada profesi tertentu yang harus punya sertifikat atau harus punya ijazah tertentu gitu padahal Mbak Sasa hari ini membuktikan gitu bahwa yang terpenting bukanlah sekedar ijazah ya mungkin profesi kayak dokter lawyer itu membutuhkan hal-hal itu gitu kan tapi ada hal-hal lainnya yang sebetulnya gak soft skill itu pun bisa gitu oke Mbak Sasa bisa ceritakan dulu gak nih backgroundnya sampai akhirnya menjadi brand akun eksekutif dan jadi brand analis silahkan Mbak oke jadi gini dari awal dulu ya jadi itu pertama memang saya itu kerja sebagai admin atau kasir di JUS berapa lama tuh? itu sekitar kurang dari satu tahun sih oke kurang dari satu tahun ya emang sebenarnya cuma buat kayak ngisi waktu karena waktu itu saya sempet ketunda kuliahnya kemudian daripada saya nganggur karena kebetulan JUS itu juga punya saudara saya jadi yaudah oke daripada saya nganggur gak ngapa-ngapain nih saya bantuin keluarga saya itu oke ngisi waktu gitu ya ya kebetulan gitu tapi namanya hidup kan kita gak tahu gak pernah tahu jadi kebetulan memang waktu itu orang tua saya lagi down-downnya banget jadi itu kayak bisnisnya tuh lagi bisa dibilang udah bangkrut lah ya kayak itu tuh terus tuh saya jadi kayak mikir nah itu tuh saya jadi gak kuliah gitu karena tidak ada biaya itu sebenarnya saya disitu tuh sangat down banget kemudian tuh kayak ngerasa ah yuk mau jadi apa nanti saya nih ke depannya kayak gitu kalau gak kuliah bener karena sebetulnya dulu bisa dibilang tuh saya adalah orang tua gitu dan teman-teman saya pun kebanyakan kuliah kayak gitu jadi tuh saya bener-bener minder dan itu tuh sempet saya gak main sama teman-teman kayak menutup diri ke teman-teman gitu cuma di tengah-tengah perjalanan itu sambil saya waktu itu masih jadi kasir saya mikir gini ini kalau saya kayak gini terus ini saya gak bakal ada perkembangan gitu loh pertamanya awalnya ekspetasi saya memang gak terlalu besar karena memang ekspetasi apa nih? ekspetasi kerja saya jadi tuh saya berekspetasi memang pekerjaan yang akan saya dapatkan nanti gak gak se kayak sekarang ini istilahnya kayak gitu karena backgroundnya SMA betul sekali karena mindset orang Indonesia kan masih memegang penting ijazah istilahnya gitu enggak lah gak semua orang Indonesia ijazah saya orang Indonesia dan saya juga gak memandang bahwa ijazah saya itu penting gitu nah itu yang harus sebenarnya harus dibangun sih di Indonesia ini kayak gitu jadi kan gini disitu tuh saya bener-bener cari kerja dan karena itu waktunya juga cukup maksudnya istilahnya bisa dibilang tuh saya juga membantu keluarga gitu loh salah satu orang yang jadi tulang punggung ya seperti itu kurang lebihnya diharapkan nah saya juga background dari anak pertama jadi tuh itu ada beban mental tersendiri buat saya oh kalau saya misalkan kayak gini terus berarti saya gak bisa mencontohkan adik saya ke yang lebih baik gitu loh kayak gitu kemudian saya cari-cari kerja dan saya dapat di NEMA ini pekerjaan awalnya ngelamar berapa banyak? ngelamar semua saya lamar pokoknya pokoknya yang semua itu dimana? waktu itu baca iklannya dimana? kalau waktu pertama di NEMA itu saya inget banget jam 11 malam apa jam 12-an malam sekitar jam itu itu saya ada ada lowongan di dari internet dari lowongan kerja Semarang locker Semarang kalau gak salah itu saya inget banget ah ini ada perusahaan ini terus pas saya lihat itu saya inget banget lagi begadang-begadangnya pusing-pusingnya cari kerja terus ada lowongan itu terus bilang eh pas saya cek lah ini kok dulu kan NEMA belum sosial medianya segala macamnya kan belum terpurus banget kan nah itu tuh jadi kayak saya lah ini tuh perusahaan apa saya juga gak tau gitu loh perusahaan ini tuh bergerak di bidang apa tuh saya gak ngerti gitu loh cari di internet gak ada terus tuh lokasinya tuh juga gak jelas pas keesokannya saya tanya temen saya yang rumahnya di sekitar sini lah mana kantornya gak ada gitu apa yang kotak kecil yang belakang itu kan yang sebelahnya fotokopian itu kan dulu kita kantornya masih gabung sama fotokopian lah apa itu ya terus lah kok gak jelas banget ini perusahaan apa gitu loh kayak yang masih takut sih sebenarnya takut terus tuh saya coba cari yang lain disitu tuh waktu keyword eh pada saat-saat pencarian itu tuh ada nama Pak Dodi gitu loh kebetulan kemudian yaudahlah saya kepoin aja dari Instagramnya Pak Dodi kemudian saya lihat-lihat oh kayaknya ini itu deh maksudnya ada masa depan kemudian tuh kayak ada terlihat interaksi sama karyawan juga di Instagramnya itu terus ada kehidupan di situ ya sepertinya juga karyawannya ada yang berjilbab juga jadi tuh saya merasa oh kayaknya ini bener deh mungkin emang startup kali ya yang lagi berkembang gitu saya mikirnya gitu oke lah saya memberanikan diri mendaftar waktu awalnya daftar itu kan kantor juga masih cukup berantakan bisa dibilang tapi untung untung yang interview saya itu Pak Sofian yang tampangnya itu kayak oke saya percaya deh kayak percaya gitu loh terus yaudah saya di situ saya coba interview dan lain-lainnya kemudian sorenya ketika saya udah sampai rumah banget itu saya itu di SMS suruh interview yang sama Pak Dodi itu yang kedua ya yang kedua kemudian udah setelah itu saya tunggu tapi kemudian memang ada eh yang diterima yang lain kalau gak salah waktu itu ada yang bertiga ada yang bertiga jadi cadangan ya waktu itu jadi cadangan dan tidak diterima tapi mungkin ini rezeki saya ya ini bukannya saya berbahagia di atas penderitaan orang lain apa gimana tapi yang satu itu ternyata keluar karena gak kuat sebenarnya saya tuh mikir gini ini gak kuat karena apa ya gitu tapi yaudahlah karena saya juga lagi butuh terus yaudahlah jalanin dulu kayaknya waktu di kantor kedua pun ya meyakinkan lah kayak gitu orang-orangnya terus yaudah saya akhirnya daftar jadi akun eksekutif itu pertamanya tapi pada waktu itu daftar sebagai akun eksekutif tau gak akun eksekutif itu apa? enggak saya jadi taunya tuh cuma yang yaudah customer service gitu loh dan ini tuh ngelayanin apa tuh saya juga belum tahu gitu pandangan saya dulu karena belum tahu banget customer service tuh ya kayak yang ini ada mungkin jasanya online yaudah saya respon-respon orang-orang yang telpon yang SMS atau segala macem tapi ternyata ketika masuk itu bener-bener yang saya dari nol banget kan walaupun basic keluarga saya sebenarnya pedagang pedagang yang berbisnis gitu juga cuma mungkin masih konvensional jadi belum yang kayak sudah teratur atau ada SOP segala macemnya itu tuh bener-bener saya ditempa banget sama atasan saya siapa itu? Mbak Hirtina yang sekarang jadi supervisor tapi tuh disitu saya tuh tipe orang yang kadang juga kesel maksudnya bukan kesel sih kayak lah ya kan saya belum tahu gitu ya wajar lah saya tanya terus gitu loh kadang tuh orangnya tuh yang ya gini tuh loh gini 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 kan udah tak bilangin kemarin kayak gini gini ya kan saya baru gitu loh saya tuh jujur disitu tuh kayak ini kan belum pernah ngomong ke dia langsung ya? udah deh kayaknya dulu udah waktu udah akrab oke waktu udah akrab saya berani ngomong gitu tapi tuh disitu tuh saya ah yaudahlah berarti saya bener-bener harus kerja keras belajar banget biar gak selalu bergantung sama Mbak Hirtina ini awal-awalnya memang saya gak terlalu deket sama dia tapi lama-kelamaan kenapa dia bersikap gitu saya tahu karena mungkin job desknya dia memang dulu banyak sekali jadi mungkin dia ribuh banget dan itu saya rasakan juga sempat saya rasakan ketika lagi sibuk-sibuknya terus ada orang tanya tuh ya memang menjengkelkan menjengkelkan banget padahal saya udah bilang berapa kali gitu oke oke itu tadi itu kata-kata saya ditempa sama atasan saya Mbak Hirtina yang dimaksud ditempa itu maksudnya gimana? bisa diperjelas? jadi tuh gini di Neymah itu kan banyak banyak kategori bisnis ya maksudnya kliennya maksudnya? kliennya bidang kuliner bidang fashion waktu itu lagi rame-rame nya banget kuliner sama fashion nah apalagi bahasa-bahasa baru seperti misalkan bahasa-bahasa kayak apa ya pokoknya bahasa-bahasa baru istilah-istilah baru di bisnis itu tuh saya belum terlalu paham bahkan visual identity seperti dalemnya kayak super graphic low typography dan lain-lain itu saya bener-bener belum paham banget bilang sama sekali ya belum paham banget gak punya background gak pernah tahu gitu ya iya bener itu tuh jadi gak paham banget jadi tuh disitu saya memang banyak banget tanya sama Mbak Hirtina mungkin dia juga kesel sih tapi kalau saya jadi dia mungkin juga sama merasakan hal sama karena dia juga banyak job desknya juga kemudian disitu saya mikir oh iya sempat-sempat ada kepikiran aduh kok gini ini banget ya gitu maksudnya tuh kok kayaknya agak susah ya tapi tuh saya mikir gini karena saya lah ini kan namanya proses belajar gitu dulu pun Mbak Hirtina pun pasti juga sama kayak saya gitu sama-sama gak bisa tapi waktu itu kamu mikirnya gitu gitu oke Mbak Hirtina tuh sama-sama gak bisa sama kayak saya dulunya gitu sehingga dia sehingga dia sekarang bisa expert kayak gini pasti ada proses gitu loh kemudian saya bilang oh iya berarti ini bagian dari proses dan alhamdulillah setelah saya meyakinkan itu di diri saya saya jadi berterima kasih juga sama Mbak Hirtina yang udah mau saya bawelin saya tanya-tanyain terus walaupun kalau mau tanya itu dulu deg-degan banget tapi apa yang buat deg-degan wajahnya atau terbayang responnya responnya sih mungkin karena intonasinya dia kalau lagi kesel itu emang ya menjengkelkan gitu loh tapi itu eh ngebuat orang kayak terintimidasi banget gitu tapi kalau dia lagi jengkel banget itu responnya begitu iya gitu tapi walaupun cuma nge-WA tuh kita bisa merasakan aura itu iya bener-bener banget tapi itu menurut saya itu justru malah bikin saya jadi mau belajar lebih keras gitu loh supaya saya tahu gimana step-step ini kayak gitu dan alhamdulillah thank you so much Mbak Hertina kalau yang lagi Mbak Hertina nonton oke dia pasti sangat bangga sekali dengan mungkin dia bisa nangis loh denger ini loh mungkin dia dia terharus sebenarnya dia punya seorang murid yang berhasil dia tempa tadi ya iya bener-bener dengan penuh kesungguhan dan kesalahan kali ya oke tapi gini Mbak ada cukup ada sesuatu yang cukup menarik buat saya ketika Mbak Sasa ini ditempa itu tanda kutip kan dimarahin gitu ya basah halus basah halusnya ya basah halusnya itu dimarahin basah halusnya itu ditempa dan ditempa dengan sedikit temperatur agak tinggi lah ya itu kan gini sebetulnya ada ada orang yang bisa merespon itu berarti saya gak mampu nih iya bener tapi Mbak Sasa merespon bahwa saya sedang ditempa toh Mbak Ayrtina awalnya juga nol gitu kan dia bisa mencapai titik ini karena mau belajar berarti saya harus mau belajar kalau saya melihat ini kan berarti tentang yang saya sebut dengan salesplug itu ngomong sama diri sendiri Mbak Sasa ngomong sama diri sendiri bahwa ini mampu kamu bisa gitu kan makanya bisa sampai sekarang nah pertanyaan saya ke Mbak Sasa kenapa Mbak Sasa bisa menyemangati diri sendiri gitu mungkin tuh temennya satunya yang sebelumnya Mbak Sasa yang dia ngerasa gak kuat itu mungkin tekanannya sama gitu kan tapi dia kan ngomong sama diri sendiri ah saya gak mampu hanya dia quit gitu kenapa Mbak Sasa memutuskan tekanan yang sama dari mentornya gitu ya memutuskan untuk tetap lanjut dan tetap mau berjuang saya tetap mau belajar saya tetap mau open apa yang membuat Mbak Sasa kuat menghadapi itu semua yang buat tetap bertahan jadi gini kalau misalkan kita mau jadi orang yang lebih baik itu pasti ada sesuatu yang pait rasanya maksudnya tuh kayak gini gak mungkin kan ketika kita mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang diekspetasikan ke kita gitu ya maksudnya apa yang menjadi ekspetasi kita gak mungkin itu tuh kayak pokoknya gini intinya ketika orang sukses itu pasti dia punya latar belakang yang kesuksesan prosesnya itu cukup terjal kayak gitu nah saya tuh berpikir gini kalau saya berhenti disini berarti saya memutuskan untuk menjadi yaudah lulusan SMA yang mungkin pekerjaannya sama seperti saya yang dulu sedangkan saya keluar itu supaya bisa berkembang oke dan saya tuh juga kebetulan interes terhadap bisnis gitu loh jadi tuh disitu menurut saya banyak banget pelajaran yang bisa saya terima di perusahaan ini di Nema ini bagaimana mengelola bisnis kemudian dan lain-lainnya itu membuat saya tuh kayak yakin oh ini adalah namanya kepahitan di proses belajar kayak gitu karena tuh gak bisa sesuatu tuh instan dapetnya tuh gak mungkin gitu loh kayak gitu kayak gitu sih lebih ke kayak gitu oke berarti ini memang tentang cara berpikir ya ada orang yang pengen saya pengen mendapatkan hal yang lebih besar tapi dia tidak mau siap dengan prosesnya betul tapi mungkin Pak Sasa berpikiran berbeda bahwa kalau saya mau hasil yang berbeda ya ini jalan yang harus saya lalui gitu kan karena sama juga dengan Mas Eka mengatakan bahwa saya harus keluar dari zona nyamannya ya bener oke Pak Sasa ada pesan-pesan gak nih buat teman-teman anak-anak milenial supaya bisa bertahan di pekerjaannya karena mereka itu udah dimanjakan oleh Google segala macam pakai jari gitu kayaknya mau hasil yang se-instant Google gitu ya betul mereka gak mau beda contohnya gini misalnya waktu dulu saya masih SMA ini saya usia 36 nih waktu saya masih SMA saya cari berita itu harus clipping gitu bener hari ini kita cari berita cuma tinggal pakai jempol nah saat ini mereka mudah mendapatkan sesuatu dengan cara yang instant semudah menggerakkan jempol maka mereka pun juga ketika mendapatkan uang atau mereka ingin mendapatkan sesuatu yang dia inginkan mereka juga berpikiran untuk hal-hal yang instan ketika mereka mendapatkan tantangan mereka mendapatkan hambatan mereka langsung aku mendingan quit aja mendingan aku cari jalan yang lain jauh lebih gampang nah ini bagi-bagi ke teman-teman yang lain gimana tipsnya nih buat teman-teman yang lain kan tantangan dalam pekerjaannya selalu pasti ada gimana caranya supaya mereka bisa tetap kuat menghadapi tantangan-tantangan menghadapi hal-hal seperti itu silahkan bahasa jadi sebenarnya itu tergantung tujuan hidup seseorang sih ya kalau saya jadi gini kalau tujuanmu memang hanya mungkin ditempu dengan jalur yang pendek yaudah kamu bakal melakukan hal-hal yang effortnya tuh gak terlalu besar kayak gitu tapi ketika tujuan kamu adalah sesuatu yang besar mungkin ya emang harus ada effort dan pengorbanan yang dikeluarkan secara besar gitu loh secara yang memang bener-bener butuh mungkin nangis mungkin luka atau segala macemnya pahit itu tuh emang harus ada gitu loh karena supaya biar apa ketika kita mendapatkan sesuatu dengan proses yang panjang dan melelahkan banget ketika kita merasakan hasilnya itu tuh kita bakal jadi orang yang lebih bermanfaat buat orang lain jadi tuh kita gak lupa dengan prosesnya itu tadi ya dengan kebelakang itu jadi kita nanti ke depannya akan memperlakukan orang juga itu memperlakukannya dengan baik gitu karena kita tau ketika orang itu mungkin dulu saya pun pernah ada di posisi orang itu gitu kayak gitu jadi ya mungkin untuk para milenial tapi sebenarnya saya generasi Z sih oh Gen Z ya oke Gen Z yaudah Gen Z ya buat Gen Z lah berarti ya buat Gen Z ya berarti untuk Gen Z jadi tuh gini mungkin saya tau banget ketika kalian jatuh kemudian gak punya jenjang karir kemudian pendidikannya kurang itu pasti bener-bener yang kayak kalian tuh ngerasa ah udah madesu banget lah mungkin kalau gak beda kayak tadi ya betul mungkin kalau cewek mungkin mikirnya yaudahlah saya mempercantik diri aja biar dapet cowok tajir mungkin kayak gitu jalur instannya kan gitu kan sempat terpikirin Mbak Sasa juga enggak sih enggak enggak saya gak mau bergantung terlalu sama orang kayak gitu karena ya itu tadi saya anak pertama dan saya bertanggung jawab atas adik-adik saya kayak gitu jadi ya menurut saya walaupun kalian gak punya hal itu semua jenjang karir yang bagus pendidikan yang tinggi dan segala macemnya kalau kalian mau belajar itu ya kalian bisa gitu loh karena apalagi justru media sosial sekarang google terus gram media digital dan segala macemnya itu kemudian banyak seminar workshop dan lain-lainnya itu tuh bisa ngebantu kalian banget gitu loh buat belajar jadi itu tuh sekarang dulu mungkin kesempatan belajar hanya ada di forum-forum formal kemudian ada di sekolah aja bangku kuliah dan segala macem ini udah kebuka luas banget nih bakal contohnya hari ini ya ya bahkan di youtube itu tuh kita bisa dapet informasi banyak gitu loh nah ya itu tergantung kamu sih kamu tuh mau ngerubah ini apa enggak gitu saya tuh inget banget waktu saya ada klien di bidang pendidikan juga waktu itu saya nge-brief dia tuh bilang kayak gini walaupun mungkin orang tua kamu dulu enggak mencontohkan sebesar apa yang kamu inginkan misalnya gitu ya mungkin karena keterbatasan pendidikan dan segala macemnya ya kamu harus putusin rantai itu kalau kamu mau berkembang kalau kamu mau jadi besar ya kamu harus memutus rantai itu jangan terus-terusan menyambung rantai yang sudah berkarat istilahnya kayak gitu jadi kalau kamu mau maju yaudah kamu putusin rantai itu dan banyak orang kok yang dilahirkan dengan background keluarga yang tidak mampu tapi jadi orang besar dan kita bisa lihat sekarang ini kayak Hairul Tanjung dan lain-lainnya itu dia dulunya apa gitu loh kayak gitu jadi ya tergantung mindset dan tujuan bukan sultan yang mewariskan ke anaknya ya bener karena ya percuma kalau misalkan dia background orang kaya tapi enggak bisa mengelola kekayaan ya kalau orang tuanya enggak ada siapa yang ngelola kayak gitu bukan yang kayak tadi ya ya bener berpikir instan ya dan dan yang cantik ya bener banget karena ya itu apalagi wanit cewek ya cewek itu kan kayak madrasah pertamanya seorang anak gitu ya jadi kita harus banyak-banyak belajar lah intinya kayak gitu aja sih oke terima kasih banyak Mbak Sasa yang terakhir nih sebelum ditutup nih tadi ngomong bahwa ibu adalah madrasahnya pertama untuk anak-anak ngomong-ngomong nih sudah jadi ibu belum? belum 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 ya ini sebenarnya udah tau juga pura-pura aja nanya tapi sudah punya calon belum Mbak Sasa nih? ya doain aja doain aja oke ini teman-teman Mbak Sasa boleh ketemu di instagramnya dimana Mbak? agak susah sih ya W-A-B-L-Y-Y-U-nya dua apa satu gitu ya pokoknya nanti linknya dibawah sini lah ya oke 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 nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau ngelamar Mbak Sasa masih boleh ngelamar apa nih? jadi jadi pembantu rumah tak apa gimana? apa bodyguard? ya melamar supaya ngajarin anak-anaknya maksudnya guru oh saya buka TK nantilah oke oke gitu dulu Mbak Sasa oke gitu dulu teman-teman semuanya sampai ketemu di Kreatif Talk berikutnya saya akan membawa pembicara-pembicara bukan pembicara ya saya akan bawa bintang tamu-bintang tamu yang mungkin Anda nggak kenal mungkin juga nggak terkenal tapi mereka juga punya inspirasi yang teman-teman bisa belajar dari dia oke gitu dulu dari saya sampai ketemu di Kreatif Talk berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam